Di pasar tradisional kota Boyolali, sejak memasuki bulan puasa hingga saat ini, harga sembako dan sayur mayur masih relatif stabil. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga, seperti kobis dari harga Rp6.000 naik menjadi Rp9.000 per kilogramnya, wortel dari harga Rp7.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya, dan harga bawang merah naik di kisaran Rp45.000 dari Rp30.000 per kilogram. Sementara harga semua jenis cabai, rata-rata Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kendati demikian, harga sembilan bahan pokok justru mengalami penurunan harga, seperti harga telur ayam, saat ini dijual Rp17.000 per kilogram, sebelumnya mencapai Rp22.000. Sedangkan harga gula pasir juga ikut turun, dari harga Rp19.000 kini turun menjadi Rp17.000 per kilogram. Sedangkan untuk gula pasir dalam kemasan masih langka, yang harganya mencapai Rp22.000 per kilogramnya. Kalau harga yang lain cenderung stabil ya, karena kita, kalau kadang petani ada yang panen banyak, itu harga bisa turun. Berarti memasuki puasa ini ya, memasuki puasa ini, harga cenderung turun. Boleh pasirnya turun udah mulai, belum ramah, belum puasa itu udah turun. Udah turun, lalu yang kemasan? Yang kemasan belum, naik, barangnya kosong, Pak. Para pedagang mengaku sejak merebaknya wabah virus corona, penjualan mereka sepi dan mengalami penurunan omset hingga 50 persen. Para pedagang berharap pandemi virus corona dapat segera berlalu agar penjualan normal kembali. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, INews, melaporkan.